Ancaman konflik tengah membayangi Eropa bagian timur. Dengan lebih dari 100 ribu tentara Rusia berkumpul di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Diketahui Rusia telah membantah akan merencanakan serangan. Akan tetapi hal ini tidak banyak membantu meredakan ketakutan. Langkah-langkah diplomasi tingkat tinggi telah dilakukan oleh Inggris hingga Jerman. Sementara beberapa staf kedutaan Inggris dan AS ditarik dari Ukraina. Jika diplomasi gagal meredakan kebuntuan. Saat ini kekuatan Barat khawatir bahwa Rusia akan menyerang Ukraina kapan saja. Pasalnya angkatan bersenjata Ukraina kalah jumlah dan kalah senjata. Jika dibandingkan dengan Rusia, saat ini Ukraina hanya memiliki 200 ribu pasukan militer aktif kemudian pasukan cadangan sebanyak 250 ribu dan 2.040 artileri. Selain itu dilengkapi juga dengan 12.303 kendaraan lapis baja tank sejumlah 2.596 unit. Helikopter serang sebanyak 34 dan 98 pesawat militer. Pada 2020 Ukraina menghabiskan 5,9 miliar dolar AS untuk militernya atau 8,8 persen dari pengeluaran pemerintah menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm. Sedangkan pada saat yang sama Rusia menghabiskan 61,7 miliar dolar AS untuk militernya atau sekitar 11,4 persen dari pengeluaran pemerintah diketahui sejumlah negara telah mengirimkan peralatan militer ke Ukraina. Termasuk rati pengjevelin dari Estonia dan rudal anti-pesawat Stinger dari Latvia dan Lituania. Kev juga menggunakan drone bayraktar buatan Turki untuk pengintaian. Ukraina juga menerima pengiriman senjata kedua dari AS sebagai bagian dari paket pertahanan senilai 200 juta dolar AS atau senilai 2,8 triliun rupiah yang telah disetujui oleh Presiden Joe Biden pada Desember lalu.